Pak, udah Donald pengen jadi muridnya kali ya Ya, yang meyakini Nabi Khidir hidup Maka otomatis akan meyakini bahwa Nabi Khidir itu Masih mengajar para wali Saya sering menyebut Nabi Khidir itu Gurunya para Nabi, selain Nabi Muhammad Gurunya para wali Lalu, kalau orang gak meyakini beliau ada Ya sudah, selesai masalah Kita kan gak maksain juga ya Karena tidak ada kewajiban di dalam Islam Meyakini bahwa Nabi Khidir ini masih ada Gak ada kewajiban Jadi kalau ada di luar sana Orang gak percaya Nabi Khidir ada, gak apa-apa Atau ada yang memperdebatkan Nabi Khidir ini Nabi terus Dikurangkan kan gak disebutin juga Cuma disebut karena Abdun min Ibadina Tapi kalau Abdun min Ibadina Kalau Abdun ya di zaman itu ya pasti seorang Nabi Kira-kira seperti itu Karena Rasulullah disebut Abdun juga di dalam Al-Quran Itu gelar tertinggi sebenarnya Gelar-gelar yang luar biasa Jadi kalau saya, keyakinan saya Saya mengikuti berkiblat kepada Imam Ghazali Imam Ghazali itu menukil dalam jilid pertama Kemudian juga Imam Abu Talib Al-Maki Imam Ghazali di Ihya'l-Uzid Abu Talib Al-Maki juga di jilid pertama Ini ulama ahli sunnah semua Begitu juga Imam Abu Hassan Syajiri Imam Al-Mursi Imam Ibn Attaillah Sakandari Imam Subki Banyak sekali Imam-imam ini menegaskan bahwa Nabi Khidir Itu masih wujud sampai sekarang Karena keberkahan meminum Ma'ul Hayah Lalu apa yang tugas beliau Mengajari para wali secara personal Jadi enggak Pengajian-pengajian kaki tadi ini Enggak ada Begitu ya Itu buasnya Persen Jadi satu orang-satu orang Yang akan menjadi wali-wali besar Wali-wali yang disebut Rijalullah Ahlullah Keluarga-keluarganya Kekasih-kekasihnya Allah Apa yang diajarkan? Sebagaimana dulu mengajarkan Nabi Musa Tentang ma'rifatul af'al Ma'rifatul asma Mengajarkan pengenalan tentang Allah Maka sama Nabi Khidir Nanti akan mengajarkan itu Apakah kemudian ini menunjukkan Syariah Nabi Muhammad sudah belum sempurna? Bukan Itu lain cerita Kalau ada seorang guru mengajar Itu bukan berarti Syariah Nabi kita itu belum sempurna Sama kayak guru-guru biasa Kalau saya mengajar Bukan berarti Syariah Nabi kita belum sempurna Lalu saya perlu mengajar Bukan Ada hal-hal yang perlu saya jelaskan Ada hal-hal yang Ustadz Mullah Sadra yang menjelaskannya Ini pembagian tugas saja Tugas beliau dalam ilmu-ilmu ma'rifat Ustadz kan Ayatnya jelas Al-Yoma Akmal tulakum Agak hari ini aku sempurnakan Betul agama sudah sempurna Tapi yang mengajarkan kesempurnaan itu Itu berlanjut terus Agama Islam ya Begitu-gitu saja Tidak ada perubahannya Lalu siapa Yang jadi muridnya Tentu yang pasti yang jadi muridnya Orang-orang yang percaya Wujud beliau Ada Dan orang-orang yang mampu Berkomunikasi secara rohani Dengan beliau Nabi Musa itu Bisa berkomunikasi dengan beliau Setelah Melewati perjalanan panjang Kodamnya beliau Namanya kan Yusha Itu Diberi isyarat Tar ciri-ciri Ya tar kamu pegang ikannya Kalau ikannya hilang Nanti kita balik ke situ Ternyata Dia lupa Kalau ikannya hilang Dia ingat-ingat Ilangnya di mana Ternyata gak jauh dari situ Nabi Kedir ada Apa hubungannya Ika dengan Nabi Kiddir Ternyata ada Ada isyarat Maka Nabi Kiddir itu Kalau boleh saya sebut Nabi yang penuh dengan simbol Nabi yang sangat misterius Yang hanya orang-orang yang menjeli Hanya orang-orang yang mempunyai kehalusan kolbu Ketajaman mata batin Menangkap Kehadiran beliau Kira-kira begitu Jadi siapa muridnya Siapa saja yang Percaya beliau ada Dan mempunyai ketajaman kolbu Kira-kira begitu Bagaimana kisah Nabi Kiddir Apakah beliau masih hidup Atau sudah meninggal Pendapat yang rojih Tidak ada lagi Nabi Kiddir Sudah meninggal dunia Ibnu Hajar menyebutkan hal itu Dalam kitabnya Bersaya tidak ada lagi Nabi Kiddir Sudah selesai Nabi Kiddir Karena sekarang Setiap orang Ada seorang Ustaz terkenal Terkenal sekali Sekarang di Indonesia Suatu hari Dia sama rombongan Naik mobil Lalu dia minta Berhenti-berhenti mobilnya Berhenti Lewat sawah Ada petani di sana Akhirnya Ini Tokoh ini Datang ke orang itu Orang ini dipeluk Dicium Kemudian naik lagi ke mobil Teman-temannya di mobil itu Bingung Ada ustaz besar Udah sepuh orang Dan perjalanan Yang di mobil Nggak enak Mau tanya Tanya Bip Siapa tadi Bip Kata dia Nabi Kiddir Kata dia Ya udah kelewatan Dia mau balik lagi Kesana Udah gak ada Orang ini Tapi itu dijadikan Alasan anak ketemu Sama Nabi Kiddir Ini Anak dulu waktu kecil Sering denger Ayo kajian disana Kata dia Disitu biasanya nanti Habis Isya datang Nabi Kiddir Kayak apa Nabi Kiddir Jadi jempolnya itu Nggak ada tulangnya Kalau ketemu Mendapat yang roju Udah selesai Nabi Kiddir Dan kita tidak perlu Dengan Nabi Kiddir Nabi SAW Sudah meninggalkan Buat kita apa Al-Quran Dan sunnah Nabi A.S Sudah sempurna Islam ini Nanti kita perlu Sama Nabi Isa A.S Nanti kita perlu Sama Imam Mahdi Itu kita perlu Dan itu yang disebutkan Dalam hadith Mereka akan turun Nabi Isa A.S Akan turun Dan Imam Mahdi Akan keluar Itu yang kita tunggu Dan antum Jangan cari Nabi Kiddir Barakallah Fikir Sampai jumpa